Sebenarnya persiapan untuk lansia itu dimulai pada waktu usia muda ya, artinya memang kita setelah mungkin menikah atau berkeluarga harus kita pikirkan ke depannya kita lansia menjadi apa gitu, bagaimana gitu. Nah mungkin ada beberapa poin yang memang saya pikirkan, satu pada waktu kita berkeluarga tentu pertama kita pikirkan pangan makannya gimana, pakaiannya sandang, kemudian tentu kita ingin mempunyai keamanan itu yaitu apa namanya papan, artinya rumah. Itu kita kejar biasanya, kemudian setelah itu yang kita kejar adalah pendidikan, yang saya lihat juga tentu selain pendidikan buat anak-anaknya, pendidikan orang tuanya sendiri juga kena untuk tentu meningkatkan karier dari mereka. Nah ini dikejar, kesehatannya kadang-kadang agak lupa ya, nah disini agak dilupakan padahal penting banget gitu, kenapa? Kita pertama memang mesti punya juga sama, punya lindungan dalam hal ini yaitu asuransi kesehatan, tapi asuransi kesehatan nggak cukup kalau kita tidak melakukan pencegahan. Artinya, betul sekarang saya juga, saya sangat mendukung dengan jaminan kesehatan nasional atau kita harus ikut di dalam BPJS ini, kita minimal kita sudah punya pelindungan, tapi ya jangan sakit dong. Kalau sakit ya tentu biayanya juga cukup mahal dalam hal ini. Nah jadi artinya kita harus mikir nih pada waktu muda, pertama ya kita harus punya tabungan untuk nanti di hari tua. Itu penting banget kalau menurut saya. Kita juga mesti punya hobi atau talenta, supaya pada waktu untuk, tadi kan kita hanya mikirkan tentu finansial, tapi kedua kita harus mikirkan mengisi waktu. Dulu sibuknya luar biasa, sekarang suruh diem, itu juga membuat tentu jiwanya tidak baik pada orang tua. Jadi artinya kalau mau punya satu talenta, hobi yang bisa dipakai pada waktu usia tua. Selamat hari lansia nasional, jangan maklum dengan pikun.